Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga rahmat Allah menyertai kita semua. Kali ini kita berjalan menelusuri Padukuhan Pengasinan, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Padukuhan ini terkenal dengan banyaknya ustadz dan dai. Selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Anda yang ada di mana saja. Ketemu kembali bersama saya, ini persona alam. Kali ini saya berjalan-jalan di Padukuhan Pengasinan, teman-teman. Pengasinan itu berada di Desa Taraban, Kecamatannya Paguyangan, Kabupaten Brebes. Dan ini saya berada di lokasi ini yang kemarin itu hari longsor ya. Dan di bawahnya itu ada perumahan-perumahan di sana. Dan ini baru saja dibikin pembangunan seperti ini agar tidak terjadi longsor. Karena di sini sering sekali longsor, kawan-kawan. Di daerah ini, pengasinan ini khususnya. Desanya Taraban, Kecamatannya Paguyangan, Kabupaten Brebes. Dan saat ini sore hari ya, kawan-kawan. Sore hari sekitar pukul 4, 4 atau berapa lah, 4 lebih ya. Kita coba terus suri teman-teman pengasinan Taraban. Taraban adalah desa di Kecamatan Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Taraban berbatasan langsung dengan desa Paguyangan di sebelah utara, Paguyangan di sebelah selatan, Kretek di sebelah timur, dan Laren di sebelah barat. Desa Taraban berada di wilayah Paguyangan yang berbatasan dengan Kecamatan Bumiayu. Satu suasana di dalam paduguan pengasinan, kawan-kawan. Dan di sini juga seperti di tempat-tempat lain ya pada saat ini bulan Oktober. Jadi belum ada hujan kayaknya ini. Masih kering cuacananya. Ini pohon-pohon pun seperti banyaknya gosong ya, kawan-kawan. Suasana di peduguan pengasinan. Jadi banyak yang kering-kering tanaman juga. Salah-salah juga pada kering teman-teman. Ini ada ibu-ibu guys. Bu, kata waduh siap bu? Mana? Enggak, cuma nyeting-nyeting tok. Ini cuacanya ya. Nanti kita coba ke tempat-tempat lain juga. Ke... Apa? Tempat lain ya. Sebenarnya kalau misalnya cuaca apa ini sudah sedang hujan ya, maksudnya tidak musim kering. Ini sebenarnya cantik ini. Banyak pohon kapolaga yang ada di sini. Tetapi ini sebuah musim kering ya, anda lihat seperti inilah. Dan untuk pengasinan juga kebanyakan masih didominasi oleh petani, kawan-kawan. Petani dan pekebun. Seperti di desa tarapan lainnya. Nah, ini penampakannya ya. Yang kemarin itu longsor ya. Saya muter sini. Nah, seperti inilah penampakannya, kawan-kawan. Untuk jalan-jalan di padukan pengasinan, sudah cukup bagus ya, teman-teman. Dan secara perumahan pun, kayaknya sudah tidak terlihat yang tradisional-tradisional. Malah cenderung bagus di sini. Perumahan-perumahannya sudah semen. Sudah, apa itu? Modern. Permanen lah. Seperti itu. Ini juga di dalam padukuan pengasinan ya, teman-teman. Padukuan pengasinan dan khususnya desa tarapan. Itu banyak sekali seperti inilah pemeliharaan kambing-kambing ya, kawan-kawan. Pemeliharaan kambing-kambing atau hewan, ternak. Ya, dari mungkin pengasinan, berengkok, tarapan, kemudian juga igir batu. Nah, ini suasana pendalamannya ya, teman-teman. Di pengasinan. Kalau pengasinan sendiri itu terkenalnya dengan khususnya desa tarapan. Dan itu pengasinan itu daerah Ustadz ya. Ustadz ataupun para daidai di desa tarapan itu terletak di pengasinan. Jalan-jalan mawan ini. Bu, enten gak? Ini gue mentok gak, bu? Oh, ini gue mentok ya. Oh, ini gue mentok ya. Oh, ini gue sih nginggil ini kok. Berarti ya ini mentok, bu, ini gue ketok lagi. Oh, ini gue. Mongga, bu. Sekolah dasar ya. Sekolah dasar negeri 6. Di Tarapan, pengasinan khususnya, desa pengasinan. Dan di sini juga ada satu MTS, teman-teman. MTS di desa tarapan yang terletak di pengasinan kawan-kawan. Taraban masa sekarang telah masuk menjadi desa yang luas, wilayahnya termasuk sebagai perkotaan. Selain itu, luas wilayah hamparan sawah desa mencapai sekitar 316 hektare. Masyarakat Taraban merupakan kaum tani, guru tani, pengusaha konveksi dan guru pabrik, sebagian masyarakatnya berada di kota Jakarta, Tangerang, Bogor, dan sekitarnya yang bekerja sebagai guru di pabrik konveksi dan pedagang. Banyak komunitas masyarakat Taraban yang berada di Jakarta. Meskipun demikian, banyak juga masyarakatnya yang berada di desa menjalankan aktivitas-aktivitas pedesaan dan sebagai umumnya warga kampung. Ini salah satu pemandangannya, kawan-kawan, di desa pengasinan, apa pendukuan pengasinan, sungai. Tapi memang di mana-mana ya kalau sungai di kampung itu, kita bisa lihat sendiri lah. Seperti ini khususnya di pengasinan dan Taraban. Itu sampahnya di mana-mana kawan-kawan ini yang menyebabkan kita sendiri tidak sedap untuk pemandangnya ya. Jangankan ikan-ikan kodok pun mungkin mati ya kalau di sini ya. Ini di padukuan pengasinan teman-teman. Ini di dalam sekali ya. Di dalam sekali, masih di padukuan pengasinan dan kita bisa lihat ini teman-teman. Ini jalannya itu hancur. Ini hancur ya jalannya seperti ini. Mungkin terkena bom dari itu ya, Israel apa ya. Sekarang kan lagi perang Israel dan Gaza. Mungkin salah satunya bomnya nyasar ke sini. Dan kita masuk saja masih di pengasinan kawan-kawan. Di padukuan yang banyak ustadznya serta ustadzah-ustadzahnya. Ustadz dan ustadzahnya. Gimana? Ini jalan-jalan baik. Kalau nanti gambar. Tidak, kak. Mari ngana-ngan muter ya untuk ya? Ini muter belok. Karena belok-benan lain, yang bermainnya sembatan. Ini jembatan yang jembatan kembali. Banyu ya wak. Ini udah ngeleng-ngeleng terakhir. Siwi. Ini udah ngeleng terakhir, sebab tadi kita tahu. Oh, remok ya. Hai ngomong-ngomong arp lewat ini kayak remuk dengan jembatannya orang boleh TV diong ke YouTube hehehe masang di depan ini itu jembatannya ropoh karena hujan kawan-kawan ini ada musolak kecil temen-temen dan ini mentok persawah kawan-kawan mentok sawah dan sawahnya sawahnya kering karena tidak ada hujan teman-teman dan ini ini mungkin temen-temen ya disinilah pusat dari padugon penghasinan ini temen-temen di sini jalan utamanya Hai padugon penghasinan desa Tarapan dan ini biasanya digunakan untuk Hai angkut desa angkutan berjalan berhenti atau ngetem di sini ini pangkala sini temen-temen Hai yaitu penampakan jalannya jalan penghasinan kawan-kawan dan ini kawan-kawan satu masjid kebanggaan padukungan penghasinan masjidnya besar teman-teman Hai berwarna hijau hijau pupus ya juga hijau tua dan di sini biasanya kalau pagi itu saat saya jalan-jalan pagi kayak ada suaranya Bapak Ustadz Hai emak Rusya sering Ustadz sama Ustadz kumetis di sini saya denger kadang dari kejauhan sana entah disini atau dimana tapi kayaknya disini ya kalau pagi-pagi itu kan pagi-pagi buta suaranya terdengar jauh teman-teman dan ini ya Masjid di penghasinan desa Tarapan Masjid Darussalam senjah hari sore hari teman-teman mataharinya lagi Hai apa ini nyorek terang sore nah ini ya teman-teman dimana-mana itu saya heran ini plastik-plastik kenapa enggak dipakari di rumah sendiri kawan-kawan duh sehingga saya yang tukang mancing ini terasa ternyuh melihatnya Hai masih di penghasinan teman-teman Hai di tempatnya Hai daidai di desa Tarapan itu banyaknya dari penghasinannya ini ada satu musola pribadi mungkin ini ini juga hanya ada beberapa rumah saja disini kawan-kawan ini tepi sawah kawan-kawan menampakannya seperti ini sawahnya lagi kering lagi pelajaran silat kayaknya pagarnu selengkauannya ini di MTS Mari peguyangan penghasinan Tarapan teman-teman dan jembatan inilah sebagai pembatas desa terakhir dari padukuan penghasinan teman-teman selebihnya masuk ke sana itu padukuan perengkok tapi masih di desa penghasinan nah jembatan itu adalah batas dari padukuan penghasinan nah inilah madrasah yang dimiliki desa padukuan penghasinan teman-teman dan ini juga MTS yang ada di penghasinan yang ikutnya para coba saya shopping sedikit mau enggak ini adi-adinya lagi pelajaran silat kayaknya pagarnu selengkauannya ini di MTS Mari peguyangan penghasinan Tarapan teman-teman ini lagi pada latihan MTS Ma'arif NU 2 teman-teman asik ini adik-adiknya teman-teman ini cantik-cantik adik-adiknya lagi pada main silat teman-teman main silat mungkin pagarnusa atau apa ya biasanya kalau NU kan itu ikutnya pagarnusa tadi sempat melampaikan tangannya teman-teman mudah-mudahan mereka juga nanti lihat YouTube nya ya nantikan senyum-senyum sedikit itulah jalan-jalan kita kali ini semoga ada manfaatnya untuk menambah pengetahuan kita tentang pedesaan jangan lupa tekan tulisan subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati